Intro Halo guys semuanya High and Low dan Crow Zero adalah dua film terbaik Jepang dengan genre action fighting Dari masing-masing film ini memiliki cukup banyak seri dan pastinya juga membutuhkan banyak aktor-aktor yang berkualitas Gak cuma dituntut jago acting, untuk bermain di film High and Low dan Crow Zero juga harus bisa melakukan adegan action yang handal Dan beberapa aktor ini berkesempatan untuk ikut berperan di kedua film gelut Jepang ini sekaligus Sebelumnya buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya Oke langsung aja kita bahas seluruh aktor yang bermain di Crow Series dan High and Low Series Kaname Endo Aktor yang pertama ada Kaname Endo Di Crow Zero 1 dan Crow Zero 2, dia berperan sebagai Yuji Tokaji Murid Suzuran, salah satu orang terkuat anggota dari seri Zawa Army Yang juga punya ciri khas memakai kacamata di atas kepala Kemudian dia juga bermain di seri High and Low Di High and Low Season 1, Season 2, Roto High and Low Movie 1 hingga Movie 3 Berperan sebagai Ukyo, anggota dari Daruma Ika Ukyo bisa dibilang salah satu orang kepercayaan Hyuga, leader dari Daruma Ika Di High and Low sendiri, dia merubah gaya rambutnya berwarna putih Ryohei Abe Di film Crow Zero 2, dia berperan sebagai Toshi Matoba Murid Hosen yang sudah muncul di awal-awal scene Toshi Matoba adalah salah satu petinggi Hosen Dibuktikan dengan rambutnya yang tidak dibotaki Dan punya ciri khas memakai gigi perak Kemudian dia juga ikut bermain di seri High and Low Season 1, Season 2, Roto High and Low Movie 1 hingga Movie 3 Sebagai Sakyo Meskipun di Crow Zero, Kaname Endo dan Ryohei Abe berseberangan kubu Jadi murid Suzuran dan Hosen Akan tetapi di High and Low, mereka malah disatukan di dalam satu geng yang sama yaitu Daruma Ika Sebagai Ukyo dan Sakyo Wataru Ichinose Aktor yang satu ini paling top Di Crow Zero 2, dia sudah berperan sebagai murid Hosen Tapi masih jadi bawahan Kemudian di Cross Explode, dia malah membelot berperan sebagai murid Suzuran yaitu Suji Taira Salah satu murid yang masuk ke dalam list orang terkuat di Suzuran pada film itu Dan sudah punya vaksi sendiri Kemudian berlanjut di seri High and Low, dia berganti sekolah lagi jadi murid Oyakoko Dan naik pangkat menjadi wakil sekaligus sahabat dari Murayama, leader Oyako bersama dengan Furuya Di High and Low, dia main hampir di semua seri mulai dari season 1 hingga High and Low The Worst Intinya dia pernah jadi murid Hosen, Suzuran, dan Oyako dalam film yang berbeda dalam rentang waktu 2009-2019 Takanori Iwata Di Cross Explode, dia berperan jadi Hiroki Shibata, leader dari Kurotaki Yang punya style gentrik, rambut pirang acak-acakan, kulit agak gelap, dengan badan penuh dengan bekas luka Berbanding terbalik sama perannya di High and Low sebagai Cobra Yang punya style keren, muka mulus, walaupun masih dengan warna rambut pirang, tapi jauh lebih rapi Di High and Low, Takanori Iwata berperan sebagai Cobra Yang juga merupakan seorang leader dari SWORD Dari geng Sanoh Renggokai Dan menjadi karakter utama tampil di semua seri High and Low Taichi Satome Di Cross Explode, dia berperan jadi Ryohei Kagami Dengan rambut pirang dan muka yang kaku Lawan dari Kazeo di puncak Suzuran yang sama-sama jadi murid baru pada waktu itu Kemudian di film High and Low, dia berperan sebagai Ryu Yang berganti gaya rambut hitam Di High and Low season 1, season 2, Road to High and Low dan movie yang pertama Ryu menjadi member dari Magty Warriors Kemudian di movie yang kedua dan ketiga, dia membelot jadi anggota Kuryu Group Di Cross Explode, dia berperan jadi Gohei Yamashita Yang karakternya cukup barbar, akan tetapi gak terlalu kuat Sekali tendangan Kazeo, dia langsung keok Tapi di High and Low, dia menjadi salah satu orang terkuat Dan juga memimpin satu geng yaitu Magty Warriors Dengan berperan sebagai Ice Ice tampil di High and Low season 1, season 2, Road to High and Low, movie yang pertama hingga movie ketiga Dan spin off Magty Warriors Yang satu ini benar-benar baru nyadar kalau dia main di Cross Explode Dia berperan sebagai Terashima Shoshi Yang berkepala pelontos, tapi bukan murid Hosen Melainkan murid dari Suzuran Dan juga jadi salah satu orang terkuat pada masa itu Beda banget sama perannya di High and Low Sebagai Ko, anggota dari White Rascals Yang punya style rapi, berbaju serba putih Dengan gaya rambut yang klimis Dia bermain di High and Low season 1, season 2, Road to High and Low, movie 1 hingga movie yang ketiga Goro Kishitani Di Cross Zero 1 dan Cross Zero 2 Dia berperan sebagai Hideo Takiya Seorang bos Yakuza, ayah dari Takiya Genji Kemudian di High and Low movie kedua dan ketiga Dia berperan sebagai Yoshitatsu Zenshin Salah satu petinggi Kuryu Group Dia adalah orang yang berani nendang kobra setelah peperangan sword lawan dog Joy Iwanaga Di Cross Explode, dia berperan sebagai Kenichi Muruyama Salah satu murid Kuro Taki Dengan gaya rambut yang unik Setengahnya botak dan setengahnya lagi mohak berwarna merah Kemudian di High and Low movie yang kedua dan ketiga Dia berperan sebagai Brown Salah satu anggota prison gang yang keluar dari penjara bareng JC Yang terlihat jauh lebih keren dibandingkan dengan perannya sebelumnya Kiyosuke Yabe Kiyosuke Yabe berperan di semua seri Cross Dari mulai Cross Zero hingga Cross Explode Dia selalu tampil memerankan karakter legendaris yaitu Ken Katagiri Sedangkan di seri High and Low Dia sempat muncul di Six From High and Low Sebagai salah satu pasien yang dirawat dalam satu ruangan bersama Seiji Kazuki Namioka Di film Cross Zero 2 Dia berperan sebagai Wasiyo Gota Adalah karakter yang paling ngeselin Kemudian pindah ke Hosen Hingga yang paling parah Dia membakar sekolah Suzuran Yang menimbulkan peperangan antara Suzuran dan Hosen Kemudian di High and Low Dia berperan sebagai member dari Yuga Group Dengan gaya rambut yang berbeda yaitu gimbal Ken Aoki Yang ini agak susah dicari di Cross Zero 2 Dia cuma jadi cameo sebagai murid Suzuran Kemudian di High and Low Dia berperan sebagai Nakakuki Salah satu murid Oyako Anggota dari Paruh Waktu Di bawah kepemimpinan Murayama Dia tampil di High and Low Season 1 Hingga High and Low The Wars Oke jadi itu dia beberapa aktor-aktor yang bermain Di film Cross Zero dan High and Low Siapakah aktor yang baru kalian tahu Kalau bermain di dua film tersebut Bisa kalian tulis di kolom komentar Oke jadi itu dulu buat video kali ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya